Kita beralih ke berita selanjutnya pemirsa, sejak pagi warga Tarogong Kaler, Garut, Jawa Barat harus rela antri untuk mendapatkan suntikan vaksin COVID-19. Kali ini gerai vaksin keliling yang diselenggarakan oleh Polres Garut dipusatkan di Hotel Harmony dengan menargetkan seribu warga yang akan menerima vaksin COVID-19. Gerai vaksinasi keliling dari Polres Garut, Jawa Barat kali ini menyasar wilayah Tarogong Kaler. Sejak pagi terlihat antrian dari para calon perima vaksin sudah memenuhi area luar Hotel Harmony. Untuk kegiatan gerai vaksinasi keliling Polres Garut kali ini dipusatkan di Hotel Harmony, Garut, Jawa Barat. Hal ini dikarenakan petugas vaksinator membutuhkan ruangan yang lebih besar untuk dapat menampung seribu warga yang akan mendapatkan vaksin COVID-19. Bukan hanya orang dewasa dan lansia, para remaja yang berusia antara 12 hingga 17 tahun pun mengikuti kegiatan vaksinasi keliling ini. Antusiasme masyarakat sangat baik. Ini terbukti dari banyaknya masyarakat yang sudah mengantri sejak pagi untuk mendapatkan suntikan pertama maupun suntikan kedua. Ke Polres Garut mengatakan, gerai vaksin keliling kali ini dipusatkan di wilayah Tarogong Kaler. Vaksinasi baik yang di dosis 1 maupun di dosis 2. Dan ini akan kami terus galakan untuk supaya bisa mencapai titik herd immunity, khususnya di wilayah Tarogong Kaler, secara umumnya juga di wilayah Tarogong Kaler. Kalau melihat di wilayah Tarogong, ada masyarakat ini sadar ingin dipaksin? Ya, ini tentunya ada beberapa, tentunya banyak sekali antusiasme dari masyarakat ingin dipaksin. Ini adalah suatu hal yang optimis dari kami untuk bisa menyasar pada masyarakat-masyarakat di wilayah Tarogong Kaler, termasuk juga di Kabupaten Garut. Dan tentunya kerjasama juga dengan para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan juga termasuk juga komunitas-komunitas masyarakat yang ada di wilayah Tarogong Kaler untuk supaya bisa mengajak masyarakat untuk siap untuk divaksin demi kesehatannya. Gerai vaksinasi keliling ini akan terus menyasar pemukuman masyarakat hingga ke pelosok Garut. Diharapkan dengan dilakukannya kegiatan ini dapat meningkatkan herd immunity, khususnya bagi warga Garut. Dari Garut, Jawa Barat, Sumantri melaporkan.